selamat menikmati Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man wa'ala sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah SWT kita kembali ke program kita, program Tanya Syekh Serial Ramadan yang disampaikan oleh Syekh Salih Al-Fawzan Hafidhahullah Ta'ala semoga Allah SWT menjaganya seperti biasa kita akan saksikan terlebih dahulu ya video singkat yang akan beliau sampaikan kemudian nanti kita jelaskan dan juga kita terjemahkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Al-Alamin صلى الله وسلم على نبينا Muhammad وعلى آله واصحابه أجمعي أما بعد فإن تلاوة القرآن فيها فضل عظيم قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فلاه عشر حسنات والحسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول لفلام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف فهذا فضل عظيم تلاوة القرآن في كل وقت وتلاوة القرآن في رمضان أفضل لشرف الزمان وشهر رمضان شهر تلاوة القرآن يتلى فيه القرآن أكثر من غيره شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل فيه القرآن يعني ابتدأ إنزال القرآن في رمضان ثم تتابع إلى أن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم في عشرين سنة وتلاوة القرآن في رمضان فيها فضل زائد عن تلاوته في غير رمضان فينبغي للمسلم أن يكفر من تلاوة القرآن في شهر رمضان وشهر رمضان تشرع فيه أيضاً صلاة التراويح في المساجد جماعة هذا من خواص رمضان تعمر فيه المساجد بصلاة التراويح بعد صلوات الفراير وينبغي للمسلم أن يكفر من جلوسه في المسجد في شهر رمضان فَيَقْرَمَا تَيَسْرَ مَعَهُ رمضان 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 مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةً Siapa yang membaca dari kitab Allah SWT satu huruf saja maka dia telah mendapatkan satu kebaikan وَالْحَسَنَةُ بِأَشْرِ أَمْثَالِهَا dan satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi sepuluh kemudian Rasulullah menegaskan kembali لَاَقُلُوا عَلِفْ لَمْ مِنْ حَرْف saya tidak katakan alif, la, mim itu satu huruf namun walakin kata Rasulullah alifun harf alif satu huruf lam satu huruf dan juga mim satu huruf berarti ketika kita membaca alif lam mim saja kita telah mendapatkan 30 ya 30 kebaikan terkhusus di bulan Ramadan bulannya membaca Al-Quran bulannya turunnya Al-Quran kita harus berbanyak membaca Al-Quran Allah SWT yang mengatakan kepada kita A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim syahru Ramadhan dan beliau katakan dan beliau katakan juga tadi ya bahwasannya disariatkan juga bagi kita di bulan Ramadan ini untuk solat tarawih jadi dalam solat tarawih itu kita gunakan kesempatan kita membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya ketika kita melaksanakan solat tarawih setelah melaksanakan solat wajib setelah solat insya' kita melaksanakan solat tarawih kita berbanyak membaca Al-Quran dan juga kita makmurkan masjid-masjid ya setelah solat tarawih kita duduk di masjid membaca Al-Quran banyak berzikir banyak bertakbir banyak bertahlil karena semakin mulia ya zaman atau waktu kita melakukan kebaikan maka semakin banyak pahala yang kita dapatkan seperti bulan Ramadan ya bulan yang mulia memiliki syaraful zaman ya waktu yang mulia jadi kita membaca Al-Quran disitu juga akan mendapatkan pahala-pahala yang dilipat gandakan oleh Allah SWT maka disebutkan ya seperti sahabat yang mulia Osman bin Affan ya rahimahullahu radiyallahu anhu yakhtimul Qur'an kulla yawmin marrah ya dia menghatamkan Al-Quran ya satu hari sekali satu hari sekali Masya Allah ya di bulan Ramadan dan juga disebutkan para salafus salih para pendahulu kita mereka menghatamkan Al-Quran setiap tiga hari sekali setiap tiga hari sekali ya berarti satu hari dia membaca sepuluh juz ya jadi hari kedua dua puluh juz hari ketiga tiga puluh juz ya berarti dalam sebulan dalam bulan Ramadan dia menyelesaikan atau menghatamkan Al-Quran sepuluh kali dan juga ada juga yang menghatamkan Al-Quran setiap tujuh hari dan ada yang menghatamkan Al-Quran setiap sepuluh hari seperti itu bahkan di nukil ya imam kita imam as-safi'i rahimahullahu rahmatan wasiat di bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran enam puluh kali berarti dalam satu hari dia menghatamkan Al-Quran minimalnya dua kali satu kali pada siang hari dan satu kali pada malam hari ya dan kita umat Rasulullah s.a.w. harus memiliki target khusus untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ya jadi jika kita ingin menghatamkan Al-Quran minimalnya satu kali satu bulan di bulan Ramadan berarti satu hari kita harus menyelesaikan satu jus ya satu hari satu jus kemudian satu jus itu kita bagikan umpamanya kita membaca Al-Quran setiap solat umpamanya kita baca setelah solat umpamanya satu satu halaman setelah solat satu halaman sebelum solat dikali lima solat umpamanya berarti satu halaman satu lembar satu lembar sebelum solat satu lembar setelah solat kemudian dikali dua menjadi sepuluh lembar dan satu jus itu adalah sepuluh lembar seperti itu jika memang menghatamkan Al-Quran itu satu kali dalam satu bulan dan ini minimalnya namun seorang muslim senantiasa harus memiliki himmah keinginan yang lebih besar keinginan yang lebih kuat untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak nah keinginan 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 sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita kembali ke segmen kedua kita saksikan terlebih dahulu dulu video singkat yang akan disampaikan oleh Syekh Salih Al-Fawzan kemudian nanti kita jelaskan tidak yang agung tidak sepatut untuk ismus menjadi siiset VA keinginan tera keinginan yelaskan di observ entries online ini tidak ada tidak memерв 영상 seperti di during ," ," pieces Moth dan itu termasuk dan selamat menikmati 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 dari sahabat selamat menikmati 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 minum, maka kedua-duanya ini memberikan kita syafaat Al-Quran dan juga puasa. Al-Quran menahan kita untuk mengurangi tidur malam hari, sedangkan puasa menahan kita untuk tidak makan dan minum pada siang hari. Jadi sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah SWT mari kita tingkatkan daya dan juga mutu membaca Al-Quran kita terkhusus di bulan Ramadan di bulan yang mulia ini karena Allah SWT akan difadgandakan pahala kita ke derajat yang tidak Allah tentukan karena puasa ini Allah yang menentukan pahalanya dan juga derajatnya. Assawuli kata Allah SWT wa ana ajazibih, puasa ini milikku, kata Allah. Dan sayalah yang langsung memberikan pahalanya dan juga ganjarannya kata Allah SWT sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah SWT kita berdoa kepada Allah SWT agar amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah SWT dan kita dijadikan Allah orang-orang yang Allah selamatkan ya dari api neraka karena setiap malam di bulan Ramadan Allah akan selamatkan hambanya dari api neraka mudah-mudahan kita semua dikumpulkan Allah SWT di surga Firdausil A'la bersama orang-orang yang jujur ya bersama para anbiya dan juga rusul dan juga orang-orang yang jujur dan juga orang-orang yang mati sahid A'kuluqa lihada wa astagfirullaha liwalakum wa li sayuril muslimin wa astagfiruhu innahu wa al-ghafirul rahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya